Intro UMP kembali membuka pasar Ramadan di kampus utama tahun ini. Rektor UMP Jebulur Suroso menyampaikan jika pasar Ramadan tahun lalu, perputaran uang bisa mencapai 1,8 miliar. Menurutnya ini merupakan solusi bagi pedagang UMKM dan warga mencari kebutuhan Ramadan. Pasar Ramadan kembali digelar Universitas Muhammadiyah Purwokerto atau UMP di halaman kampus selama bulan suci Ramadan tahun 2024. Rektor UMP Jebulur Suroso mengatakan jika bulan Ramadan tahun lalu, uang yang beredar di pasar Ramadan UMP bisa mencapai 1,8 miliar selama 28 hari. Ia membuka pasar Ramadan Rabu sore kemarin dengan pengguntingan pita. Dalam pasar Ramadan, terdapat ratusan pedagang UMKM menjual beraneka ragam takjil berbuka puasa. Beragam minuman dan makanan termasuk makanan berat dijual di sini. Rektor menjelaskan jika pasar Ramadan ini dapat menjadi solusi warga mencari kebutuhan berbuka puasa. Pasar Ramadan juga membuat warga tidak canggung masuk ke area kampus. Para pelaku UMKM mendapat fasilitas berdagang untuk memenuhi kebutuhan mereka selama Ramadan. Satu, memfasilitasi para pedagang UMKM untuk berjualan di sini. Tahun lalu ada uang bergitar sekitar 1,8 miliar selama 20 hari. Saya berharap ini menjadi solusi ketika teman-teman para pelaku UMKM ingin berlebaran dengan memenuhi kebutuhan keluarganya. Di samping itu juga ini merupakan suatu ekosistem yang kita bangun. Masyarakat kampus khususnya bisa mendapatkan barang yang mereka inginkan, kebutuhan, makanan khususnya untuk berbuka puasa. Saya kira ini akan menjadi simbiosis yang baik, saling menguntungkan. Sementara itu salah satu pembeli yang merupakan mahasiswa UMP mengaku seru dapat menjumpai pasar Ramadan. Ia mengaku pertama kali menjumpai kampus ada pasar ramadannya. Di kampung halaman ia tinggal tidak ada pasar di kampus. Tadi itu nyari risol, terus gilet es, ada adawan, peyeng. Emang ada di kampus ini? Ada, banyak. Banyak ya? Ini di dalam kampus memang ya? Iya, dalam kampus ini. Pasarnya ya? Iya. Pengasihkan juga berburu makanan di kampus? Seru banget, asik banget. Seruannya gimana? Ya bisa ngobrol, semuanya semuanya makanannya ada di sini. Garang ya ada kampus yang ada? Iya jarang banget malah, kalau tempatku dulu kan asli sini, di dalamku jarang ya kayak gini. Kampus ini ada? Iya, kampus ini ada. Pasar Ramadan ini dibuka mulai jam 4 sore hingga jam 11 malam. Ada 100 lebih UMKM dan mahasiswa sendiri yang dilibatkan. Antusias pengunjung pun tinggi, dengan aneka kuliner yang menggoda. Warga juga tidak canggung untuk masuk ke area kampus. Dari Banyumas, Aji Wibowo, Satoli TV, mewartakan.